Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anifantur Khairiyah Dan saya Muhammad Buktirawan Kami dari Sosiologi Sastra Kelas 3C Oke disini kami akan Membahas mengenai novel Sri Kandi karya siapa ini mas Bukti Karya Heru AS Sebenarnya novel Sri Kandi ini Merupakan trilogi yang Novelnya diantara lain Sri Kandi Terus apa lagi yang Soti? Yang pertama itu Dewaruchi Yang kedua Sri Kandi Yang ketiga Bagda Gita Gata kalau gak salah Bagda Gita ya yang benar ya Nah Novel ini tuh kan Trilogi ya sebenarnya isinya apa aja sih Aku kurang tau sebenarnya Kalau novelnya yang pertama itu Dewaruchi Kebetulan saya sudah baca Itu tentang Perjalanan Seseorang menemukan Tuhannya Dan Kebetulan tokohnya sendiri itu Adalah Bima Yang terkuat Istilahnya dalam Pandawa paling kuat Tapi dia Dia ternyata menemukan sebuah Kekuatan Ternyata dari Tuhan Dari Tuhannya itu Dewaruchi sendiri kan Duplikatnya Bima sendiri Ternyata itu Perjalanan menemukan hati nurani lah Lalu bertemu dengan Tuhan Oh gitu Terus kalau yang Bagda Gita tadi gimana nih? Kalau Bagda Gita tentang Cerita Bagaimana Arjuna itu bisa Memiliki kekuatan Ketampanan dan karisma Yang sebegitu kuat Oh ya ampun Arjuna lagi Arjuna lagi Oke Tapi kali ini kita tidak akan membahas Trilogi tersebut Dua tersebut tadi Kita akan membahas mengenai Sri Kandi Pasti kalian Kalian-kalian semua ini Sudah pada tau ya Sri Kandi itu apa Tapi Di novel Sri Kandi ini Memang agak sedikit berbeda ya Iya kan Mas Pupi? Perbedaannya cukup signifikan sih Enaknya kita bahas sinapsisnya dulu Tuh gimana nih Mas Pupi? Bahas sinapsisnya dulu Oke siap Awal-awal dari Cerita ini tuh Pertama-tama tuh Antara Sri Kandi dan juga Arjuna itu Saling bertemu Mereka itu Bertemu di saat Arjuna itu menyelamatkan Sri Kandi Nah disitu Setelah itu Mereka saling ngobrol-ngobrol Dan ngobrol Terus timbul deh Rasa cinta Nah Mereka itu Suka dengan hobi yang sama Suka memanah Namanya Sri Kandi Sri Kandi ya Suka memanah Dan Arjuna dianggap guru Dari Sri Kandi Guru memanah Karena Emang Arjuna kan Salah satu kekuatannya adalah Dalam memanah Bener Nah Setelah itu Mereka tuh memutuskan Untuk menikah Padahal Arjuna sendiri Sudah punya Berapa istri? Tiga ya Tiga istri Bayangin aja tuh Tapi Sri Kandi tetap mau Menikah sama si Arjuna Nah Selang beberapa bulan kemudian Sri Kandi itu Dimadu lagi guys Ya ampun Sri Kandi itu dimadu lagi Padahal si Arjuna sudah empat ya Dimadu lagi Nah Madunya itu namanya Dewi Manohara Dewi Manohara Dewi Manohara Dia tuh Tidak merasa Tidak terima Ya Merasa Tidak terima Dia merasa Frustasi Merasa Tidak Tidak dihargai oleh Siapapun Dan merasa Tidak Bisa menolak Apa yang sudah Seharusnya Ya tolak gitu loh Ya ya Mesti Mas Muki ya Terus Disitu Tapi yang beda Sri Kandi Lebih Lebih Tidak terima Daripada istri Sebelumnya Sudah biasa Lumrah Lumrah Kata agama Kata negara itu Diperbolehkan Bahwasannya Kalau suaminya itu Atau suami-suami itu Memperbolehkan Lebih dari Satu istri Kayak gitu Selanjutnya Setelah Sri Kandi itu Frustasi Dia pergi ke Pancala Menemui kedua Orang tuanya Dan tidak Menemukan jawaban Dia akhirnya Merantau Atau Tersesat Di sebuah desa Dan Dia menyelamatkan Seorang Putri dari Iman Taka Kerajaan Iman Taka Yang kemudian Dia sendiri Dianggap Seperti apa Seorang lelaki ya Oleh raja Dari Iman Taka Karena Sri Kandi sendiri itu Sebenarnya Dia seorang wanita Tapi Dalam dirinya itu Lebih dominan Unsur Prianya Nah setelah itu Setelah itu Sri Kandi itu Terpincut Terpincut Sama Kecantikan Putri Durniti Yang ditolongnya Tadi Dan Anehnya Sri Kandi itu Merasa jatuh cinta Sama Sri Kandi Saling jatuh cinta Gitu Itu kan namanya Resbian Ya Ya Memang Gitu Tapi Dalam Dalam hal itu Sri Kandi Dalam keadaan bimbang Apakah Dia akan melanjutkan Cintanya Dengan Durniti Ya Sedangkan Durniti Sudah jatuh cinta Dan mengira Sri Kandi itu Seorang lelaki Begitu Terus setelah Setelah itu Dia memutuskan Untuk kembali Kembalilah Sedikit tengah hutan Dia merasa Capek Dia lelah Dan lapar Dia Akhirnya Beristirahat Karena sudah tidak kuat apa-apa Dia akhirnya tertidur Dan ditemukan oleh Begawan Setuna Dia menceritakan Apapun yang Ia keluhkan Setelah itu Begawan Setuna Memberi dia pilihan Agar menjadi Tengah laki-laki utuh Atau menjadi Seorang perempuan Perempuan ya Dia disini Menjadi Memilih Menjadi seorang Laki-laki Dan Sri Kandi Berkemut dengan Begawan Setuna Dalam keadaan Dia Lebih Lelah Lalu Begawan Setuna Menolongnya Memberi makan Dan Sri Kandi Mengenal Bahwa Begawan Setuna Itu adalah Seorang Resi Orang yang Sakti Nah dia Ditolong oleh Begawan Setuna Dan dijadikan Seorang Laki-laki Yang utuh Gitu Dan Disitu Nantinya Dia akan Si Sri Kandinya Itu Jika nanti Si suaminya Akan Menerima Dia apa adanya Nanti Dia akan Kembali Ke Begawan Setuna Untuk Mengubah Kelaminya Lagi Menjadi Seorang Wanita Tapi Jika Si Arjuna Tidak Menerima Maka Dia akan Relah Untuk Dibunuh Oleh Si Arjuna Terus Pada Suatu Malam Akhirnya Malam Itu Datang Sri Kandi Mengakui Bahwa Dirinya Itu Ingin Jadi Laki-laki Dan Sudah Tidak Mencintai Si Arjuna Seperti Kutipan Yang Ada Di novel Di Depan Ini Ada Kutipan Tuhan Engkau Yang berkuasa Mengendalikan Hati Manusia Maka Berdasarkan Bila Kini Tak Mencintai Suamiku Lagi Ini Sebenarnya Kalimat Kalimat Sri Kandi Yang Sudah Tidak Mencintai Arjuna Dan Ketika Pengakuan Itu Dan Ketika Pengakuan Itu Akhirnya Ketika Sri Kandi Pergi Arjuna Itu Marah Besar Mencari Sri Kandi Bahkan Ingin Membunuh Sri Kandi Lalu Tapi Dari Saudara-saudaranya Tidak Ada Yang Mendukuk Apalagi Yudhistira Dan Terus Akhirnya Arjuna Meminta Saran Kepada Paman Semar Dan Paman Semar Memberikan Nasihat Tapi Arjuna Sudah Dirundungi Kebencian Terlematinya Akhirnya Ya Tetap saja Dia jalan Untuk Membunuh Sri Kandi Akhirnya Dia Meminta Pertolongan Bima Dan Bima Mau Akhirnya Bima Dibantu Dengan Anaknya Antarja Antareja Dan Katut Kaca Antareja Itu Gimana Bisa Apa Dia Bisa Menembus Tanah Sedangkan Katut Kaca Bisa Terbang Di Langit Akhirnya Mereka Mengejar Sri Kandi Tapi Tidak 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 Bisa Menemukan Sri Kandi Arjuna Juga Mengerahkan Semua Pasukannya Akhirnya Mereka Mereka Bertemu Pada Sebuah Tebing Atau Bukit Disana Mereka Sudah Istilah Istilahnya Akhir Sudah Akhir Cerita itu Semuanya Saling Ingin Membunuh Saling Panah Memanah Siap-siap Menarik Busurnya Akhirnya Pada Suatu ketika Sri Kandi pun Sadar Ajuna Itu pun Sadar Mereka Disadarkan Saya lupa Pokoknya Disuruh Untuk Saling Memaafkan Dan Kalimat Sri Kandi Yang terakhir Adalah Sebenci Apapun Itu Kalau Memang Awalnya Itu cinta Ya tetap Cinta Tidak Akan Membunuh Sebetulnya Nah Jika kita Membahas Mengenai Feminisme Atau Feminitas Dalam Novel Sri Kandi Ini Sebenarnya Yang Masih Kita Bingungkan Itu Apa Sebenarnya Nah Ini Antara Feminitas Dan Juga Feminisme Itu Memiliki Kemiripan Nah Saya Sendiri Juga Masih Bingung Atau Masih Ragu Ragu Sebenarnya Perbedaan Antara Feminitas Dan Juga Feminisme Itu Apa Nah Untuk Sebenarnya Antara Feminitas Dan Feminisme Itu Bedanya Apa Kalau Feminitas Itu Ya Tentang Perihal Kewanitaan Lebih Intim Tentang Tentang Perasaan Batinya Tentang Kondisi Tubuhnya Kan Lebih Spesial Oh Berarti Feminitas Itu Lebih Ke Fisik Gitu Ya Atau Fisik Dan Apa Yang Dirasakan Oleh Wanita Feminisme Sendiri Itu Adalah Bentuk Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Wanita Menuntut Kesetaraan Gender Perlu Dikaris Bawah Gender Itu Berbeda Dengan Kelamin Perbedaannya Apa Itu Perbedaannya Apa Itu Lebih Ke Pesikis Jadi Gender Itu Pria Dan Wanita Sedangkan Kalau Kelamin Lebih Ke Biologis Biologis Lebih Ke Biologis Biologis Tentang Bentuk Laki-laki Dan Perempuan Itu Tentang Kondisi Biologis Sedangkan Pria Wanita Kondisi Psikologis Biologis Itu Berarti Secara Memang Fisik Dan Pemberian Dari Tuhan Asli Kalau Kaitannya Dengan Bahasan Kita Feminitas Dalam Novel Srikandi Ini Dalam Sosiologi Sastra Sebenernya Sosiologi Sastra Itu Apa Kajian Kajian Sosiologi Sastra Itu Apa Dalam Novel Feminitas Srikandi Ini Sebenernya Bagaimana Sih Kok Kita Kita Ini Belong Tau Gimana Gimana Kalau Kan Sastra Itu Adalah Dokumen Sosial Sastra Sastra Mendokumenkan Apa yang Terjadi Sosial Bahkan Sastra Juga Disebut Cerminan Sosial Refleksi Refleksi Dari Kehidupan Kehidupan Sosial Yang Ada Jadi Karena Sastra Itu Tadi Bisa Bersifat Mimetik Mimetik Bisa Dibandingkan Dengan Kehidupan Nyata Maka Dalam Novel Srikandi Ini Kita Akan Membandingkan Dengan Kehidupan Nyata Kejolak Kejolak Batin Wanita Istilahnya Kerennya Kejolak Batin Dalam Wanita Atau Tentang Betapa Susahnya Menjadi Wanita Kalau Dikaitkan Dengan Pragmatik Itu Bisa Bisa Kan Novel Novel Terkadang Itu Ada Permasalahan Ada Solusi Dan Permasalahannya Biasanya Ada Di Kehidupan Kita Kehidupan Nyata Terkadang Kita Bisa Menemukan Solusinya Dalam Sebuah Novel Nah Dari Novel Yang Kami Baca Yang Menurut Kami Paling Rekomen Sekali Itu Memang Srikandi Karya Heduh Oke Kita Akan Memulai Menganalisis Isi Isinya Isi Isinya Feminitas Feminitas Yang Berdapat Dalam Novel Srikani Ini Sendiri Sebenarnya Yang Banyak Sekali Namun Kita Akan Membahas Beberapa Saja Karena Memang Waktunya Terbatas Karena Nanti Video Ini Bisa Jadi Panjang Sekali Oke Yang Pertama Sampai Yang Yang Pertama Ya Bahwa Srikandi Itu Dipaksa Bukan Dipaksa Dia Dipinang Paksa Oleh Salah Satu Salah Satu Putra Kota Siapa Namanya Mbak Anggur Baja Anggur Baja Berniat Meminang Srikandi Kalau Kalau Pinangannya Ditolak Maka Anggur Baja Akan Menyerang Kerajaan Srikandi Srikandi Sendiri Mengorbankan Dirinya Mendingan Dia kabur Daripada Menikah Dengan Orang Yang Tidak Dicintainya Atau Tidak Ayahnya Akan Jadi Korban Atas Perang Yang Terjadi Dari Dari Pihak Anggur Baja Dan Dari Pihak Srikandi Kerajaan Srikandi Kerajaan Srikandi Ini Dapat Kita Ketahui Namanya Kerajaan Pancala Nah Oke Kemudian Yang Kedua Kekecewaan Srikandi Karena Dimadu Oleh Arjuna Nah Arjuna Ini Kita Ketahu Bahwasannya Memiliki Tampang Yang Memang Tampang Dan Semua Wanita Akan Terkasih Nah Karismatik Dan Juga Mampu Menaklukan Banyak Hati Wanita Wanita Nah Srikandi Ini Memang Awalnya Kan Bertemu Siapa Si Arjuna Saat Dia Menyelamatkan Srikandi Sendiri Tumbuh Cinta Lalu Lalu Belajar Panang Akhirnya Menikah Proses Jatuh Cintanya Pada Saat Bagian Srikandi Belajar Belajar Memana Kepada Arjuna Dan Disitu Tumbul Rasa Cinta Tumbul Rasa Cinta Tumbul Rasa Cinta Dari Pihak Dari Pihak Srikandi Sendiri Malahan Srikandi Memancing Arjuna Istilahnya Malah Sampai Tangannya Berpegangan Dengan Arjuna Dan Srikandi Sendiri Itu Bersandar Pada Dada Arjuna Dan Itu Bentuk Apa ya Wanita Kan Seperti itu Kalau Lihat Ada Kesempatan Ada kesempatan Nyaman Bikin langsung Sayangan Itu sangat Wanita Sekali Wanita Kayak gitu Banget Ya Yang penting Memang Kenyamanan Nomor Satu Nah Dari Situ Kita dapat Ambil Buktinya Dari Kutipannya Si Apa Dinovasikan Di HeruHS Ini Halaman 19 Sampai 20 Aku Tidak Bisa Menerima Ini Semua Srikandi Membara Menahan Amarah Tapi Engkau Juga Telah Menjadi Bagian Dari Ini Semua Subadra Kalau Memomentari Jadi Subadra Ini Memang Istrinya Arjuna Salah Satu Istrinya Arjuna Arjuna Yang Pada Dasarnya Sebenarnya Srikandi Ini Juga Telah Melakukan Hal Siyama Kepada Mereka Gitu Tapi Srikandi Ini Kan Lebih Dapat Memberontak Dia Mengatakan Kenapa Kita Tidak Menolak Tidak Mau Dimadu Gitu Kan Awal Dari Gejolak Semuanya Awal Dari Permasalahan Permasalahan Ini Hingga Membuat Srikandi Itu Merasa Frustasi Dan Sebagainyalah Ya Dan Hingga Ia Pergi Kepacaya Sangat Sangat Keras Dibatakan Oleh Srikandi Meskipun Srikandi Srikandi Adalah Adi Ipar Dari Drupadi Drupadi Sendiri Kan Istrinya Dibistira Dibistira Nah Srikandi Ini Dalam Kutipan Novel RUHS Halaman 21 Hingga 22 Srikandi Selit Mendebat Tetapi Apa Yang Kanda Dewi Sebut Sebagai Agama Dan Negara Tidak Mengayomi Perasaan Wanita Tidak Menampung Rasa Cemburu Juga Tidak Berpihak Pada Kita Nah Disini Dapat Kita Ambil Kesimpulan Ya Mas Muki Bahwasannya Srikandi Hingga Tidak Percaya Dengan Agamanya Bahwasannya Agamanya Ini Dapat Mengayomi Perasaan Wanita Kenapa Agama Itu Memperbolehkan Si Laki-laki Ini Memiliki Lebih Dari Satu Istri Itu Kan Membuat Mereka Cemburu Dan Sama Sikali Tidak Mengayomi Gitu Menurut Kita Katanya Kan Mungkin Dikritiki Katanya Agama Dan Negara Itu Memuliakan Wanita Sikali Tidak Yang Boleh Dikami Yang Laki-laki Sedangkan Yang Mereka Tidak Boleh Apakah Mereka Itu Bahkan Ada Kutipannya Apakah Agama Itu Tidak Menahungi Rasa Cemburu Rasa Sakit Hati Seorang Wanita Dan Ditambah Lagi Ada Salah Satu Kutipan Yang Srikandi Menegaskan Apakah Memang Agama Itu Kemauan Tuhan Nah Gitu Saking Matah Hatinya Tentang Norma Tentang Agama Dan Negara Tapi Ini Sejalan Dengan Hal Yang Terjadi Dalakangan Ini Banyak Poligami Yang Dilakukan Orang Oleh Seorang Lagi Dan Dengan Dali Agama Tidak 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 Poligami Kalau Katanya Kalau Di Kutipan Pun Ada Katanya Pemuka Agama Pemuka Agama Satu Lagi Lagi Untuk Empat Orang Empat Orang Perempuan Dan Dokter Ini Masuk Kedalam Otak Para Lagi Yang Hanya Ingin Memuaskan Hasrat Nasunya Bukan Memuaskan Badinya Jadinya Seperti Arjuna Dalam Nambal Ini Yang Ber Kurban Kurban Perasaan Yang Kurban Perasaan Itu Yang Wanita Yang Laki-laki Setelah Ini Sudah Selesai Sudah Tahu Istilah Dalam Sudah Tahu Rasanya Sudah Tahu Bagaimana Menjalin Menjalin Hubungan Dengan Sedia Lalu Ya Ganti Lagi Dan Sekarang Kan Gitu Mau Poligami Tapi Atas Dasar Apa Atas Dasar Agama Padahal Di sisi lain Si Laki-laki Ini Ini Merasakan Kurangnya Kepuasan Dalam Istrinya Kalau Satu Itu Kurang Maka Dia 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 Nikat Lagi Lalu Dia Dengan Dali Agama 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 Tidak Tidak Sekarang Kalau Wanita Dijudukan Bagaimana Mendapat Sambaran Ya Kalau Aku Tidak Mau Walaupun Sama Agama Boleh Tapi Ya Aduh Gimana Lagi Namanya Juga Perasaan Kalau Dahulu Dahulu Memang Beberapa Wanita Ada Yang Pasrah Pasrah Tapi Kalau Sekarang Itu Kan Kita Bisa Sekarang Sekarang Sejaman Sudah Modern Gimana Di negara Kita Belum Memperbolehkan Poliandrian Sedangkan 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 di India Sudah Bisa Poliandrian Memang Katanya Wanita Itu Dimulihakan Dia Tidak Boleh Nikah Nikah Dengan Beberapa Lagi Takutnya Anaknya Bingung Nanti Kalau Mau Menikah Walinya Siapa Tapi Disilain Laki-laki Sendiri Boleh Menikah Empat Tiga Tidak Dua Dikata Wah Oke Selanjutin Lanjutin Itu Sebuah Paradigma Yang Istilahnya Memanfaatkan Celan Itu Senangan Sendiri Bahkan Agama Sendiri Dijadikan Sebagai Patokan Patokan Padahal Agama Tujuannya Seperti Arjuna Itu Terus Selanjutnya Ini ada Sri Kandi Mencintai Durniti Durniti Tadi Dan Keinginan Untuk Merubah Gender Nah Disini Kita Dapat Ketahui Bahwasannya Hal tersebut Merupakan Feminisme Lesbian Bayangkan Saja Seorang Wanita Sri Kandi Mencintai Sesama Wanita Itu kan Namanya Lesbian Disini Ceritanya Waktu tadi Si awal-awal Sri Kandi Menyelamatkan Durniti Dan dia Merasa Ada yang Aneh Dalam hatinya Apa Aku Mencintai Durniti Seperti Apa yang dia Rasakan Ketika Bertemua Juna Nah Gitu Untuk Buktinya Sendiri Pada novel Sri Kandi Ini ada Pada halaman 40 Aku Menyukai Durniti Suka Pada Sesama Wanita Sri Kandi Mengubang Sendiri Membacai Apa Yang Sedang Dirasakan Pada Awalnya Sri Kandi Hanya Menganggap Rasa Suka Itu Layaknya Rasa Suka Kepada Seorang Adik Cantik Manis Itu Adik Adik Merasa Duniti Adik Kul Tapi Lama Lama Dia Jatuh Cinta Gitu Memang Kan Begitu Namanya Feminisme Dan Pada Saat Itu Gender Sri Kandi Sudah Berubah Sudah Dominasi Kepriyanya 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 Dan Akhirnya Dia Ketemu Namanya Begawan Stuna Begawan Stuna Itu Dalam Novel Sri Kandi Sendiri Ini Dia Meminta Untuk Dijadikan Seorang Lagi Lagi Sudah Merubah Gender Lagi Merubah Minta Dirubah Kelaminya Juga Fisiknya Semua Untuk Buktinya Di novel Sri Kandi Itu Ada Halaman 55 Sri Kandi Terdiam Terdiam Stuna Pun Tak Berkata Apa-apa Cukup Lama Kandi Berseru Baiklah Paman Begawan Sekarang Tolonglah Aku Dapat Sempurna Menjadi Seorang Laki Laki Bayangin Ya ampun Dia Perempuan Dan Ingin Diubah Menjadi Seorang Laki Laki Gimana Memang Memang Itu Bentuk Kepak Tadat Yang Cukup Dasar Ketika Menjadi Wanita Mungkin Di sisi Lain Kita Akan Menemukan Orang Orang Yang Trans Gender Dan Trans Seksual Dan Itu Bisa Dikatakan Mereka Juga Awalnya Gitu Rasanya Menjadi Wanita Kok Gini Banget Ya Akhirnya Mereka Contohnya Contohnya Mas Dan Banyak Yang Berkabat Contohnya Siapa Tidak Tau Siapanya Saya Jadi Dia Merasa Kok Jadi Wanita Gini Banget Banyak Norma Yang Membatasi Geraknya Mereka Menjadi Wanita Kok Gini Akhirnya Trans Gender Atau Transseksual Malah Kalau Transgender Mungkin Kita bisa Nyebutnya Waria Kalau Sudah Transseksual Berarti Dia Dulunya Perempuan Jadi Laki-laki Setiap Setiap Banyak Perlawanan Di Feminisme Perlawanan Wanita Itu Berdasarkan Pada Kesemayanan Laki-laki Atau Bisa Disebut Budaya Patriarki Jadi Misalnya Di Gerakan Feminisme Itu Hadir Karena Lelaki Menguasai Dunia Politik Ekonomi Dan Sosial Menguasai Seluruh Elemen Kehidupan Jadi Feminisme Ini Ada Untuk Selanjutnya Sendiri Sebenarnya Si Kandi Tidak Menyerah Begitu Saja Dengan Keputusannya Dia Sebenarnya Mempunyai Keputusan Kalau Nantinya Si Arjuna Nanti Memerima Dia Apa Adanya Sebagai Seorang Lelaki Dia Akan Kembali Kebagauan Setuna Untuk Mengubahnya Menjadi Seorang Wanita Dan Akan Menyerahkan Sebelum Hidupnya Untuk Si Arjuna Tapi Kalau Arjuna Tidak Menerima Dia Itu Kan Berarti Dia Relah Untuk Dibunuh Oleh Arjuna Sendiri Tapi Kenyataannya Arjuna Itu Tidak Menerima Si Kandi Terus Ini INGEN Memburu Dan Bun Nah Gitu Nah Dari Kutipan Yang Kami Temukan Disini Namun Sri Kandi Berkata Lagi Paman Halaman 56 Ya Paman Aku Pasti akan bicara pada suamiku, tapi pertama-tama biarkan aku menjadi laki-laki biarkan aku tahu rasanya menjadi laki-laki setelah itu aku langsung menghadap suamiku aku akan berterus terang apa adanya jika dia marah dan mengendalikan matianku aku rela sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan dari ikatan nah itu kan sudah di sudah kita ketahui bahwasannya memang dia itu sebenarnya masih bimbang dan dia menunggu keputusan dari si Aghina sendiri ya mas bukti ya gitu dan setelah mendengar Arjuna menolak yaudah dia dengan keputusannya gitu terus ini sebenarnya si Sri Kandi ini kan sudah tahu sebenarnya watak si Aghina sendiri bahkan dia akan membuat keputusan membuat keputusan tidak akan menerima gitu loh jadi ya gimana lagi ya gimana lagi mas bukti ya memang seperti itu lah seorang wanita akan lebih lebih memegang sebuah janjinya meskipun dan dia dia mudah berjanji lah istilahnya kalau wanita kan gitu lah mudah-mudah berjanji mudah dan akhirnya ada satu kalimat yang memang itu benar-benar janjinya sekali serius tetap serius kan gitu ya sekali serius ya memang benar-benar serius ternyata Arjuna tidak menerimanya akhirnya dia dipecar-pecar kan dan berarti akan dibunuh gitu loh kan dan selain selain ya yaudah sih mungkin memang cukup itu aja dari novel-novel Stikandi yang sedikit membahas menerai feminitas dalam novel Stikandi ini sendiri dan mungkin baik buruknya dapat kita ambil mungkin baiknya ya yang dapat kita ambil dan buruknya dapat kita jadikan pelajaran pengalaman gitu ya jadi semoga gitu loh di jamannya modern kita ada serikan-serikan nih berikutnya kasihan Mbak ya iya dong kasihan banget kasihan lah kalau kalau memang seorang laki-laki ingin poli kami maka harus meminta istrinya gitu loh iya kalau istrinya ada biar tidak ada pihak yang dirugikan secara batin ataupun materi iya kalau memang setuju dan kalau memang setuju ya enggak apa-apa dan memang agama kan memperbolehkan memperbolehkan tapi ya jangan dimanfaatkan benar nah oke nih mas bukti karena memang video ini sudah terlalu panjang sekali kita udah coba di sini aja dan seperti saya tutup dengan kata nyanyi ontesoro apa-apa kamu saja gimana-gimana jadi buat apa wanita hidup dengan berkalang lelaki sekarang jaman sudah maju sudah saatnya berubah kalau bisa kalau bisa dilakukan sendiri jangan bergantung gitu loh jangan bergantung pada lelaki nanti jadinya jadinya ya seperti ini kan sudah bergantung banyak pada berharap dan bergantung banyak pada Arjuna tapi nyatanya ya seperti itu lah nyatanya zong guys ya ampun ya sudah terima kasih terima kasih